Halo, balai cancingnya Bebek Temu lagi sama Poika Ya, kita lagi di dapur lagi Tandanya kita mau masak-masak Tapi kali ini Poika mau ngasih resep Apa ya? Mau ngasih resep gampil banget, gampang banget Pokoknya bumbunya Pasti ada semua di Indonesia Dan ini Masakan kali ini Atau resep kali ini Simple, gampang dibuat Kesukaannya bangsa benih juga Kalau lagi makan pizza Jadi hari ini ceritanya Poika Memasak pizza salad Pizza salad yang biasa kita makan Di Sweden Kalau kita lagi makan pizza Tapi gak tau ya di Indonesia ada apa enggak Jadi pizzanya ini Dibuat dari Kol Kol putih Kita fermentasi Kita fermentasi Dan hasilnya itu Rasanya ada asin Ada asem Ada sedikit manis Pokoknya nanti Kita ada bumbunya ya Bagi yang penasaran Poika memakai lipstick apa hari ini Cipok-cipok buat semua ya Hari ini Poika memakai lipstick dari NYX NYX Itu ya NYX Tadi seneng banget sama produk-produk NYX Ini yang namanya Seoul 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 nomor 08 C 08 Peketan gak Fokus Fokus Nah Ini dia Seoul ya Jadi hari ini Poika memakai lipstick ini Bagus gak Bagus gak Ungunya tuh Ungunya soft banget gitu Jadi ini yang lagi Poika memakai ya Biasanya Poika memakai yang zurik Yang agak Warna bata Tapi batanya itu Soft gitu Gak terlalu terang Gak terlalu gelap Nah jadi lanjut aja Ke pizza salad Ala Poika Atau enggak pizza salad Ala Swedia ya Eh gak tau deh Ada gak sih di Indonesia Eda Pokoknya gitu baik ya Hari ini Poika memakai yang bisa salad Namanya Pokoknya Semua bahan-bahannya pasti di Indonesia Oke Kita lihat bumbunya Oke Uhuy Bumbu yang dibutuhin Ada kol Nanti disini Poika cuma memakai setengah Ini nanti Poika kasih tau ya Berapa gramnya Setengah Ada madu Oke madu Ada oregano Pasti di Indonesia ada ya oregano Ada Garam Kalau enggak ada Wheat Wins Cuka dari White Wins Kalian bisa pakai cuka Apel cuka Terus sama Minyak goreng Pakainya minyak goreng So Mau tau cara buatnya gimana Ikutin terus Terus kepoika ya Tapi Pake ngetin Yang belum subscribe Subscribe dulu disini Ya Minta like Dan sharenya Cuy Sama subscribe disini Jan Okej Gratis Ohuy Älskling Titta in Titta in Ohuy Här kommer en vitkål Asisten Ya jadi disini poika cuma pakai setengah kol Ini kolnya ini Tengah apa Bonggolannya dibuang ya Pas poika timbang Ini sekitar 800 gram Sebenarnya 700 Tadi berapa ya Bentar Sebenarnya 770 Kita tunggu ya 770 ya Jangan curang ya Pokoknya Ini berarti 770 gram Bisa ya sekitar 700 sampai 800 gram ya Bisa begitu ya Nah terus disini kita potong Kita potongnya kasar-kasar Kayak potong buat asinan gitu cuy Nah jadinya kayak gini Tuh ya Dipotong-potong halus Kayak gitu Kayak asinan lah Masa itu kita cuci Setelah dicuci Kita masukin Sambil dicuci Kalau kalian punya tumbukan kayak gini Kayu Atau tumbukan martil juga Eh martil Apa namanya Tumbukan Apa sih Cobek Juga apa-apa Jadi kita lemesin dulu Lemesin say Jadi kita Tumbuk-tumbuk dulu sebentar Ini Kolnya Sebelum kita masukin bumbu Biar dia agak lembek-lembek gimana gitu Tumbuknya jangan sampai tumbuk halus Kan buk cabai cuy Asal dia kelengar baik Itu Habis ini aduk-aduk Nah kira-kira udah kayak seperti ini Jadi Di tumbuknya itu Jangan terlalu halus Tumbuk kasar aja Biar dia agak layu Baru kita masukin bumbunya Oke Terima kasih telah menonton Dan selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati